Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Silviana Murni, mengklaim kartu 1 Jakarta yang rencananya diluncurkan jika paslon nomor urut 1 terpilih akan memudahkan warga DKI Jakarta dalam bertransaksi termasuk dalam penggunaan KJP dan KJS. Alangkah baiknya, kalau ini sebenarnya ketika saya tahun 2003, insya Allah itu, saya jadi Kepala Dinas Kependudukan, emang saya sudah betul-betul ingin mewujudkan yang namanya Single Identification Number. Nah, kemudian saat saya dialokan dengan Mas Agus, ternyata klop. Mas Agus sudah ingin begitu simpel, memudahkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak harus repot membawa macam-macam. Calon Wakil Gubernur nomor urut 2, Jarod Saiful Hidayat, selasa siang belusukan ke RT15 Kelurahan Menteng atas Jakarta Selatan. Menghadapi isu yang beredar terkait penggusuran, Jarod tegaskan hanya akan merelokasi permukiman yang berada di bantaran sungai dan kolong jembatan. Yang kita relokasi adalah warga yang hidup di bantaran sungai, di kolong-kolong jembatan, yang hidupnya di da'ayat yang setiap saat kebanjiran. Kalau itu sudah perumahannya sudah cukup bagus dan permanen, kenapa? Itulah yang nanti akan kita bikin revitalisasi kawasan kampung. Misalnya dalam bentuk membangun kampung deret. Sandiaga Uno berkunjung ke sentra konveksi di kawasan Cipulir, Jakarta Selatan. Sentra industri rumah tangga ini menjadi sasaran program unggulannya One Center for Entrepreneurship atau OKOC. Pokoknya kita akan cari sentra-sentra, karena kan kita berbasis kecamatan. Jadi nanti di setiap kecamatan itu kita akan identifikasi apa yang menjadi pusat pertumbuhan ekonominya. Jadi bukan hanya pusat wirausaha yang akan kita bentuk, tapi economic growth, center of growth. Masa kampanye pilkada yang sudah berlangsung sejak 28 Oktober 2016 akan berakhir pada 11 Februari mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.